Hai co-friends, untuk soal ini kita diminta mencari pernyataan yang benar mengenai deterjen dan sabun Jadi topik kali ini adalah deterjen dan sabun Nah, deterjen dan sabun itu berbeda Jadi kalau sabun itu tidak bisa menghasilkan busa di air sada Jadi untuk sabun ini di air sada itu kita kasih tanda silang Karena tidak bisa menghasilkan busa Kalau di air lunak, sabun bisa menghasilkan busa Akan tetapi untuk deterjen bisa menghasilkan busa di kedua-duanya Jadi pernyataan yang paling tepat adalah pilihan B Yakni sabun dapat digunakan pada air lunak sedangkan deterjen dapat digunakan pada air sada Untuk pilihan lainnya, yakni pilihan A itu tidak tepat Karena sabun tidak dapat menghasilkan busa di air sada Jadi tidak dapat digunakan di air sada Kemudian untuk pilihan C, sabun dapat digunakan pada larutan asam sedangkan deterjen tidak Deterjen umumnya dapat digunakan di larutan apa saja Nah, untuk yang D, sabun dapat menimbulkan alergi di kulit sedangkan deterjen tidak Keduanya, sabun dan deterjen dapat menimbulkan alergi Jadi jawaban yang paling tepat adalah pilihan B Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya